Jadi beliau itu mengatakan bahwasannya Temani suamimu itu dengan sifat kona'ah Jadi yang dimaksud dengan sifat kona'ah ini adalah Ridho dengan suami dan menerima apa adanya Jadi kalau tadi saya mendengar itu gini istatahat Ridho dengan keadaan suami apapun keadaannya Ini apakah ada pasangan yang tidak ridho dengan pasangan gitu loh Dengan pasangannya Ya mungkin saya gak tau ya karena pribadi belum pernah merasakan Pernah gak merasa gak ridho nih mas suami Tapi ketika kita melihat dari pandangan-pandangan saya Mungkin ada yang tidak ridho Mungkin secara eksplisit tidak terlihat Contohnya saja misalnya diberi jajan sedikit Tapi istrinya itu ngomel-ngomel di belakang Itu kan sama saja tidak menerima padanya dengan keadaan suami Seharusnya apa yang diberikan suami kepada istri Walaupun mungkin nantinya uang bulanan sedikit Ya inilah kelebihan seorang istri Bisa mempergunakan uang suami itu sebaik-baik Sebaik-baik dan menenteramkanlah rumah tangga Walaupun dengan tadi Dengan serba kekurangan gitu Karena seperti hadis nabi salallahu alaihi wasallam Hadis riwat bukhari Bahwasannya kekayaan itu sebenarnya bukan terlihat dari harta Melainkan kekayaan itu terlihat dari kekayaan hati gitu Walaupun Dari kelapan hati gitu ya Tips-tips Ini lebih dalam lagi ya Karena konteksnya tadi adalah Perempuan muda ini harus melatih diri untuk kona'ah gitu ya Apa saran tips dari ustada Agar perempuan-perempuan yang Menjalani kehidupan rumah tangga bisa kona'ah Oke Oke Ini memang sangat banyak terjadi nih di kalangan masyarakat Walaupun saya sendiri kan kembali lagi Saya belum pernah merasakan Kayak mana nih ematnya pernikahan gitu ya Nah Jadi tips dari saya Tips dari saya adalah Ketika nantinya kita berumah tangga Jangan sedikitpun membandingkan rumah tangga kita Dengan rumah tangga orang lain Itu tidak Itu jangan Oke Cata teman-teman ya Yang belum menikah Jangan sekali-kali membandingkan rumah tangga kita Dengan rumah tangganya tetangga Ya bener Nah Jadi memang tidak boleh Tidak boleh membandingkan Kehidupan suami kita Dengan kehidupan suami orang lain Contohnya Dan ketika kita Dan ketika kita Melihat Di dalam kondisi keduniawian Kita itu melihat Jangan di atas Jangan di atas kita Tapi di bawah kita Nah Tapi namun Sebaliknya Ketika kita melihat Potensinya itu Untuk akhirat Maka kita itu harus melihat Yang lebih di atas kita Gitu Karena Super sekali Karena ketika kita Membandingkan suami kita Dengan suami orang lain Itu tidak akan habis-habis Selalu nanti Dalam rumah tangga Keadaan Yang tidak harmonis Jadinya Jadinya Siapa kan mau Jaman sekarang Baik suami atau istri Yang dibanding-bandingkan Itu gak mau Jadi silahnya Ketika Teringat Begini Saya lihat Di sebagian Konten-konten Berita Itu ada berita Yang Menyesakkan Terkait dengan Berangkat dari Nol ini Ada Seorang perempuan Yang Dia merasa Sudah menemani Suaminya Dari nol Sampai Setengah sukses Begitu ya Lalu Keduanya Naudhubillah Bercerai Begitu Lalu merasa Putus asam Dan mengatakan Bahwa Menemani dari nol Itu bukan jaminan Untuk selalu Dipertahankan Ini gimana Astara Kalau menurut saya Melihat fenomena ini Melihat fenomena ini Bukan jaminan Itu kembali lagi Bahwasannya Itu kembali lagi Mungkin kedua belah pihak Kita tidak tahu Kita tidak bisa juga Menyalahkan Gimana kehidupan mereka Di dalam rumah tangga itu Kita gak tahu persis Gimana Tapi Tapi setidaknya Setidaknya Lelaki Lelaki Gimana ya saya ngomongnya Lelaki yang memang Dia ada kekurangan Kekurangan disana sini Itu bisalah kita maafkan Tapi Ketika lelaki yang sudah berselingkuh Itu sepertinya Tidak bisa dimaafkan Itu bagi perempuan ya Karena kan itu memang Sangat fatal Kesalahannya Nah jadi Secara tidak langsung Berarti suami itu Tidak bersyukur Terhadap istrinya Yang telah menemaninya Dari nol Dan melihat Istrinya itu Sudah tidak Ya kita bilang Mungkin Tidak seperti dulu lagi Karena sudah lama Sudah lama Mereka berumah tangga Jadi mereka tuh Melihat seperti ada Kebosanan Atau sebagainya Makanya Seorang laki-laki itu Dengan gampangnya Meninggalkan Seorang wanitanya Padahal wanita itulah Yang menemaninya Yang selalu Menerima dia Dari nol Ketika sukses Dia pergi dengan Orang lain Wah itu Mencatat ya Ini Petuah-petuahnya Sangat Insya Allah Bermanfaat sekali Terutama Bagi yang baru Atau akan Jangan sampai Tadi benar Kata Ustanda Jangan belajar Ketika sudah Menjalani ya Kalau memang Tidak sempat Gimana lagi Tapi ya Tapi Bagi teman-teman Yang Belum Belum ketemu jodohnya Belum melihat Tanda-tandanya aja Belum gitu ya Silahkan Dicatat betul Gitu Apa Tips-tips Nasihat-nasihat Dari Ustanda tadi Saya kira Itu Persoalan Yang akan Dialami Oleh Setiap orang Yang sedang Membangun Kehidupan Rumah tangga ya Oke Ustanda Mungkin tips kedua Nasihat kedua Dari Imam Asya Rowi Oke Dari yang Tips yang kedua Itu ada Wahusnus Sam'ai Lahu Wattu'ah Nah Jadi Katanya Imam Asya Rowi Katanya Imam Asya Rowi Dengarkanlah Suamimu nanti Dan Taatlah Pada suamimu Nah gitu Nah Disini ada yang menarik Dengarlah Dan patuhi Perintahnya Taat 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 Oke Nah disini Ada yang menarik Disini ada kata Hasan Sama Sam Jadi Hasan itu kan Baik Kemudian Samun itu kan Mendengar Nah Jadi Yang pertama Adalah Ketika suami Berbicara Ketika suami Berbicara itu Seorang istri itu Jangan langsung Memotong Pembicaraannya Tapi Dengarlah dulu Dengar baik-baik Jangan langsung Jangan langsung Ngegas Tapi setelah suami Ngomong Setelah suami Setelah saya Berbicara Kemudian dia Baru mengungkapkan Gimana nih Gimana dek Misalnya gitu ya Percakapan suami istri Gimana Baru Sang istri Mengeluarkan pendapatnya Jangan langsung Memotong Atau Istilahnya kita Jaman sekarang itu Sok tahu duluan ya Apa yang ingin disampaikan Suami Itu Itu gak baik Nah Kemudian Mendengar Mendengar disini Kedua ini Yang dimaksud Ialah Memperdengarkan Kepada suami kita Itu hal-hal yang baik-baik Jangan Ketika dia baru pulang Dari kantor Atau kerja Dia udah Masih lelah Kemudian istri Ada aja Ada aja Gimana ya Maksudnya Pengaduan yang Tidak mengenakan gitu Kepada suami Setidaknya kan Itu ditahan dulu Ketika suami Berbicara Ketika suami Berbicara Kita harus Benar-benar Mendengar Jangan Ketika suami Berbicara Kita sibuk Main HP Terus Kemudian Kita lihat Ya Tidak Ya Gimana ya Seperti tidak Menghargai dia Karena kan Lelaki ini kan Makhluk visual Jadi setidaknya Ya melihat dia Gitu Mengekspresikan Apa yang dia cerita Gitu Oke Kalau boleh saya Kumpulkan Poin pentingnya Adalah Soal Cara berkomunikasi Ya Yang saya kira Juga dipelajari Bagaimana Kalau bagi perempuan Ya bagaimana Berkomunikasi Yang baik Dengan pasangan Ini saya kira Perlu di Apa namanya Pelajari Setidaknya Dari sekarang Ya Tapi kalau tidak Menikah Ya Semakin lama Saya jika Harus semakin Ditata Gitu ya Oke Menarik sekali Silahkan Dilanjutkan Oke Kenapa disini Imam Syarawi itu Menggabungkan Antara Sama To'ah tadi Karena Secara tidak langsung Ketika seorang Istri itu Tidak mendengar suami Kan jatuhnya itu Sudah tidak taat Pada dirinya Nah ketika Suami ngomong Jangan pergi Tapi istri Tidak denger Dan dia Dia melakukan Apa yang Dilarang suami Itu kan jatuhnya Sudah tidak taat Pada suami Nah gitu Jadi Jadi Ya Seperti kita Ketahui Kan Jadi memang Lelaki ini kan Pemimpin Bagi perempuan Jadi Kita harus Menghargai dia Dan mematuhi Semua Apa yang Dia Dia perintahkan Asal Asal Perintahnya itu Tidak Tidak keluar dari Ajaran-ajaran Yang syariat Yang telah Allah Berikan gitu Contohnya Dia suruh mencuri Itu ya Tidak apa-apa Kita tolak Gitu Saya ingin bertanya nih Karena dari teman-teman Dari tadi itu Tidak ada yang tanya Dari tadi itu Komentarnya Ustazahnya keren Nah Seperti itu Terus dari atas Karena tidak ada yang bertanya Saya yang Mau bertanya Mumpung ada Isu yang menarik Tentang Tadi itu Apa namanya Asam Wato'ah Ketaat dan mendengarkan Suami Atau Membangun komunikasi Yang baik ya Antara sesama Pasangan ini Saya ingin bertanya Yang Sebaiknya ini Kalau di dunia Kampus Islam ya Ini menjadi pertanyaan Yang sering Diperdebatkan Didiskusikan Diwacanakan Ya alternatif-alternatifnya Seperti apa Tentang Sejauh mana Sebatas apa sih Yang disebut Ketaatan Istri Pada suami itu Ini Satu Yang kedua Ini pertanyaannya Lebih jauh lagi Yaitu Apakah Taat kepada suami Itu Apa artinya Bagian dari Ketaatan Kepada agama Yang artinya Kepada Allah Dan Rasulullah Atau sebenarnya Itu adalah Adat istiadat saja Misalnya Begini Tentang Pembagian kerja Pembagian Ruang Di antara Suami dan istri Bahwasannya Kalau laki-laki itu Harus di luar Bekerja Kalau perempuan itu Di rumah Mengurusi persoalan Rumah tangga Domestik Begitu Apakah ini Juga bagian dari Apa namanya Agama Atau sebenarnya Bagian dari Budaya Boleh gak sih Dinegosiasikan Misalnya Istri juga Bekerja Ini kan Karena Tujutan Ekonomi Istri Terkadang Harus Mencari Nafkah juga Entah untuk Cari tambahan Atau justru Menjadi tulang Punggung Bagi Keluarga Nah Seperti apa Ini Istada Apa Penjelasannya Oke Menurut saya Kan Kalau Mentaati Suami itu Memang Sudah Memang Sudah Tuntutan Memang Itulah Kewajiban Seorang Istri Karena kan Seperti hadis Riwayat Ahmad Bahwasannya kan Nabi Sallallahu Walausallam Pernah Bersabda Jika seorang Wanita itu Menunaikan Sholat lima Waktu Kemudian Berpuasa Di bulan Ramadan Kemudian Menjaga Kemaluannya Dan Mentaati Suaminya Dia akan Masuklah Kedalam Syurga Dan Dari pintu Manapun Yang dia Inginkan Itu Berarti kan Memang Sangat Sakral Dan Memang Memang Banyak Sekali Banyak Banyak banget Pahala Yang kita Dapat Ketika kita Itu Tazim Dan patuh Pada Perintahnya Suami Oke Jika Kita Lihat Fenomena Yang Fenomena Dan Salah Satunya Kenapa Taat Pada Suami Karena Kembali Lagi Yang Seorang Suami Itu Besar Sekali Tanggung jawabnya Bukan Hanya Dia Ingin Jadi Suami Aja Tapi Tanggung jawab Seorang Suami Itu Sampai Di akhirat Kelak Allah Pertanyakan Gimana Istrinya Gimana Anak Anaknya Nanti Makanya Tidak Mudah Menjadi Seorang Pemimpin Dalam Keluarga Nah Kalau Fenomena Istri Yang Bekerja Kan Banyak Sekali Sekarang Istri Kita Bilang Mungkin Seorang Wanita Karir Gitu Ya Kalau Di kampung Saya Karirnya Itu Kesawah Ustaz Berarti Sampai Maneng Jagum Dan lain Sebagainya Karena Saya Dari Jawa Perempuan Perempuan Itu Kesawah Kalau Di kota Mungkin Mungkin Saja Istrinya Bekerja Di kantor Bisa Jadi Di Pertokoan Atau Di Padrik Lain Sebagainya Jadi Kemungkinannya Bisa Bisa Berajam Juga Tapi Kalau Di kampung Saya Ditanya Bekerja 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 Apa Di sawah Oke Kalau Misalnya Ditanya Seperti Itu Kalau Fenomena Wanita Yang Bekerja Menurut Saya Itu Tidak Ada Masalah Asalkan Asalkan Karena Kita Lihat Kembali Lagi Di Zamania Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Banyak Kan Wanita Itu Bekerja Seperti Khadijah Kan Businessman Businesswoman Gitu Ada Juga Yang Ilmu Kedokteran Itu Supaya Saya Lupa Juga Namanya Tapi Memang Dari Zaman Rasulullah Sudah Ada Memang Wanita Yang Wanita Yang Bekerja Bahkan Wanita Yang Ikut Berperang Pun Ada Gitu Nah Tapi Patut Di Garis Bawahi Bawasanya Bekerja Bekerja Di luar Rumah Posisinya Dia Tidak Boleh Menghilangkan Segala Kewajibannya Itu Terhadap Suaminya Gitu Jangan Mentang-mentang Dia Udah Kerja Di luar Semua Kewajiban-kewajiban Yang dia Harus Tunaikan Di rumah Itu Diabaikan Sehingga Suami Anak-anak Keluarga Merasa Tidak Terurus Dan Secara Tidak Langsung Itu Juga Kita Telah Berdosa Terhadap Wajiban Kita Sendiri Gitu Ini Mungkin Mungkin Kalau Di zaman Sekarang Kalau Di tempat Saya Yang Atas Kalau Di Aceh Gitu Khususnya Kebanyakan Yang di Atas Namakan Wanita Kari Itu Mereka Bekerja Di luar Rumah Seperti Guru Kerja Kantoran Gitu Nah Boleh-boleh Saya Kalau Nyari Kayu Mungkin Gak Tahu Tapi Di kampus Saya Pribadi Sudah Tidak Ada Lagi Gitu Sudah Sudah Mungkin Di Pelosok-pelosok Tapi Itu Saya Tidak Tahu Kemudian Ketika Seorang Istri Bekerja Di luar Rumah Yang Pertama Mungkin Ketika Suami Izinkan Mungkin Bisa Saja Dia Bekerja Kan Ada Juga Suami Yang Tipikal Dia Itu Tidak Suka Seorang Istri Itu Bekerja Di Luar Rumah Dia Pengen Itu Sumur Kasur Dapur Gitu Kan Ada Juga Yang Masih Pemikiran Seperti Itu Tapi Ada Seorang Suami Yang Pemikirannya Pemikirannya Mungkin Lebih Moderat Atau Lebih Kontemporer Jadi Dia Yaudah Gak Apa-apa Kerja Aja Supaya Ilmunya Berkembang Gitu Nah Itu Dibolehkan Asal Tadi Kita Jangan Menghilangkan Kewajiban Kewajiban Yang Patut Ditunaikan Kepada Suami Contohnya Kalau Boleh Saya Garis bawah Saya Kira Ini Menarik Jadi Sebenarnya Secara Apa Namanya Agama Tidak Ada Juga Aturan Yang Ketat Melarang Perempuan Untuk Bekerja Selama Tadi Itu Kewajibannya Dibunaikan Itu Menjadi Tidak Masalah Sepertinya Ini Lebih Terkait Dengan Kesepakatan Komunikasi Pembagian Dengan Pasangan Begitu Kita Mungkin Bisa Ngelirik Gini Kalau Misalnya Suami Keluar Jam Tujuh Pagi Ini Kan Langsung Kita Kasih Contoh Deril Walaupun Saya Sendiri Belum Praktek Misalnya Suami Kita Keluar Jam Tujuh Pagi Dia Bekerja Nah Si istri Bekerjanya Mungkin Dia Keluarnya Jam Delapan Pagi Nah Itu Sebelum Jam Tujuh Mungkin Setelah Salah Subuh Langsung Masak Langsung Persiapkan Kebutuhan Suami Ya Langsung Diberikan Kepada Suami Kemudian Ketika Suami Nanti Pulang Pulangnya Sore Mungkin Suami Mungkin Pulang Jam 4 Sore Nah Itulah Tips Kepada Istri Yang Bekerja Di luar Sebaiknya Bekerja Kalian Itu Di luar Tapi Pulangnya Itu Lebih Cepat Dibandingkan Suami Jangan Suami Suaminya Pulang Sempur Pulang Kerja Jam 5 Sore Ternyata Istrinya Jangan 10 Malam Itu Kurang Baik Itu Memang Enggak Bagus Jadi Lebih Bagusnya Seorang Suami Pulang Jam 5 Sore Istrinya Kalau bisa Lebih Cepat Pulang Jam 3 Dan Mempersiapkan Apapun Suami Oke Menarik Sekali Kita Terasa Sudah 48 Menit Ternyata Ada Pertanyaan Yang Masuk Ustada Ustada Apa Ini Saya Bacakan Ustada Apa Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Akan Menikah Bagi Perempuan Tadi Sebenarnya Sudah Dikulas Dikit Diringkas Apa Persiapan Menikah Untuk Perempuan Sebenarnya Seperti Ustada Ngomong Tadi Kalau Memang Kita Ngulik Ini Berjam Jam Tapi Secara Ringkas Apa Harus Dipersiapkan Seorang Perempuan Ketika Sebelum Menikah Ini adalah Pertama Ilmu Ilmu Agama Kemudian Ilmu Ilmu Yang Mendukung Kemudian Mental Dan Ya Kepribadian Kita Lebih 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 Untuk Diperbaiki Karena Kedepannya Ini bukan Hal Main-main Ini hal Serius Pernikahan Itu Kembali Lagi Saya garisbawahi Adalah Sesuatu Yang Sadar Kita Melakukan Ini Adalah Sebuah Kesadaran Yang 100% Kita Sadar Karena Kita Memilih Suami Ini Dalam Keadaan Sadar Dan Itu Pilihan Kita Jadi Ketika 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 Sudah Memilih Dan Kita Sudah Berkomitmen Dengan Orang Lain Maka Ketika Kita Menjalaninya Menjalaninya Itu Baik Suka Maupun Duka Kita Akan Siap Nantinya Kedepan Karena Perjalanan Ini Kembali Lagi Bukan Hal Yang Main-main Dan Ini Ujung-ujungnya Adalah Untuk Investasi Akhirat Kelak Gitu Kepada Allah Semana Wa Ta'ala Gitu Mas Oke Menarik sekali Ini Itu Teman-teman Jadi Ringkasnya Yang Pertama Persiapannya Adalah Ilmu Pastinya Karena Apa Namanya Kita Akan Menjalani Satu Model Kehidupan Yang Mungkin Berbeda Dengan Kesehatan Kita Ketika Kita Belum Punya Pasangan Jadi Gak Apa-apa Belajar Teori Teori Dulu Gak Apa-apa Praktiknya Belakangan Itu Itu Catatan Yang Mungkin Bisa Di Apa Namanya Di Ingat-ingat Betul Ya Teman-teman Terutama Bagi Para Akwat Ini Para Mbak-mbak Para Kakak-kakak Ini Yang Belum Punya Pasangan Gak Apa-apa Dengerin Ini Insyaallah Juga Berfaedah Oke Kita Sudah 50 Menit Dan Ini Sebenarnya Baru Dua Poin Teman-teman Dari Sepuluh Poin Nasihat Imam Asyarawi Dalam Tafsirnya Untuk Perempuan Perempuan Muda Yang Akan Menjalani Pernikahan Nah Ada Banyak Sekali Tadi itu Baru Dua Masih ada Delapan Lagi Tapi Sayangnya Waktu kita Ini Dibatasi Teman-teman Mungkin Lain kali Lain kesempatan Kita Akan Ulas Lebih Detail Lagi Ustazah Mohon Maaf Ini Waktunya Sangat Terbatas Nanti Teman-teman Kalau Pengen Mendengarkan Nasihat Dari Ustazah Maula Ini Bisa Lihat Di Instagram Farokah ID Nanti Kita Akan Posting Di Sana Insyaallah Kepada Ustazah Kami Pertama Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Karena Di Jumat Sore Ini Telah Berkenan Mengisi Kegiatan Ini Dengan Nasihat-nasihatnya Yang super Luar biasa Saya kira Sangat Dibutuhkan Untuk Jumlo-jumlo Yang belum Punya Bayangan Jumlo-jumlo Yang belum Punya Bayangan Mau Ngapain Habis Nikah Nah Setidaknya Ini Adalah Apa Namanya Satu Hal Untuk Memperkaya Pikiran Kita Jangan Sampai Blank-blank Sebelum Kita Menikah Sebelum Kita Akhiri Untuk Ustazah Apa Namanya Maulah Kami Ada Sedikit Souvenir Mas Oke Ini ada Sedikit Oleh-oleh Nanti akan kami Kirimkan Ustazah Mohon maaf ya Tidak ada Amploknya Ini ada Tiga Satu adalah Kaos Berlabel Haroka ID Yang kedua Adalah Buku ini Ini ada Catatan Sebenarnya Kumpulan Artikel Yang pernah Dipublikasikan Di Haroka ID Dan yang Kedua Adalah Buku Buku ini Arab Saudi Dan ikhwan Muslim Ini juga Kumpulan Artikel Saja Sebagai Kenang-kenangan Bahwa Apa Namanya Kita Pernah Bertemu Di forum Ini Baik Itu Dari Kami Sebelumnya Mungkin Ustazah Ingin Ada Closing Statement Silahkan Kepada Para Pemirsa Ini Semuanya Oke Mungkin Mungkin Hanya Doa Baik Di hari Jumat Yang Jumat Sore Kan Insyaallah Di Ijabah Ini yang Nonton Semoga Kedepannya Kedepannya Yang sudah Berumah Tangga Selalu Harmonis Dan Yang Masih Jomblo Masih Berharap-harap Calon Insyaallah Kedepannya Akan Mendapatkan Calon Suami Atau Istri Yang Sesuai Dan Soleh Amin Ya Allah Jadi Dan Jangan Lupa Untuk Terus Belajar Membenahi Diri Kemudian Belajar Pernikahan Kemudian Setelah Pernikahan Kita Telah Belajar Jangan Lupa Belajar Parenting Karena Parenting Itu Perlu Parenting Anak Untuk Kedepannya Gitu Gitu Terima kasih Luar Biasa Sekali Nasihatnya Jangan Lupa Dicatat Kalau Tidak Bawa Pulpen Cukup Dicatat Di Ingatan Saja Baik Mungkin Itu Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Ustazah Maulah Atas Waktunya Atas Ilmunya Yang Super Luar Biasa Semoga Kegiatannya Selalu Dilancarkan Dimudahkan Semua urusannya Dan Diberkahi Baik Terima kasih Mungkin Itu Teman-teman Semuanya Kita Bertemu Dalam Kesempatan Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh